Kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara juridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RG, Resuruti Justice. Kalau memang korban tidak menginginkannya, proses jalan terus. Proses RG itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Proses itu masih bisa dilakukan pada kelimpatan dari kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada keluarga korban dalam hal itu. Merasa heran dengan tawaran restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain kejati yang tidak empati, restoratif justice hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Sementara dalam kasus ini, David mengalami pengadaian berat bahkan sampai koma beberapa hari. Makanya ketika kita mendengar terkait adanya wacana restoratif justice, tentu kita melihat ini tidak sesuai dengan hukum normatif ya. Karena yang kita ketahui dalam restoratif justice itu hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana yang ingin, ya di mana kerugian terhadap korban ini tidak lebih daripada 2,5 juta. Jadi aneh sekali untuk kita timbul pertanyaan mengapa wacana restoratif justice ini dimunculkan terhadap penganyayaan berat perencanaan yang dialami David. Dan bahkan sampai detik ini, sampai 25 hari, David belum juga memiliki kesadaran secara kualitatif dan masih dirawat. Yang jelas memang soal restoratif justice ini mestinya inisiatifnya muncul dari pelaku yang diamini oleh korban. Nah, ketika itu diluar dari para penegakan hukum sudah berjalan, barulah penegak hukum itu mengamini dari kesepakatan kedua belah pihak. Memang agak janggal ya ketika Kajati Jakarta ya, tiba-tiba dengan berbahaya hati, dia berani ya, mencoba menawarkan restoratif justice ke pihak korban. Memang ini agak-agak sedikit menyentil rasa keadilan ya, karena kenapa korban sendiri tidak pernah sekali-sekalipun untuk meminta bahwa ada perdamaian di situ. Dia ingin lanjut perkaranya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh pelaku ini, Menurut saya pribadi memang pantas diganjar dengan penganiayaan berjana dukaannya. Nah, apalagi dari rekonstruksi sudah terlihat memang perencanaan itu jelas, ada. Dan akibat yang ditimbulkan hampir menghilangkan nyawa dari korban. Kalau dikroyok sih enggak, ini dia pertama diajak duel, kemudian dia tidak melawan, akibatnya dia dianiaya sedemikian rupas dengan sadis. Dan disebarkan video penganiayaan itu ke media sosial. Sehingga menurut saya ada salah satu dari pelaku ini tidak pas. Makanya menurut saya pendekatan dari pendekat hukum ini wajib menerapkan pasal-pasal. Nah, tapi kalau untuk dari advokatnya atau pembelaannya dari Mario Dandi, ya agak lebih cermat lah dia untuk penamanya melakukan pembelaan. Karena banyak yang sebetulnya ini bisa diambil pembelaannya. Terus itu lah, apalagi pidananya ini dianggap digolongkan penganiayaan ya. Saya pikir ya sah-sah saja ketika kedua belah pihak antara pelaku dan korban setuju. Nah, tapi ketika ada pihak yang enggak hukum ya bisa dikatakan off-site menawarkan ke pihak korban, saya pikir ini ada tanda-tanda. Kalau namanya pelaku sendiri dengan ancaman yang kemarin, pasal 351 awalnya ya, pasal 351, ayat 2, itu menurut saya kurang. Makanya ditingkatkan diambil alih oleh Polga Metro. Ya saya apresiasi dengan Polga Metro bahwa penganian berencana itu dengan ancaman 12 tahun itu perundungan terhadap anak di bawah umur harus dilarang. Kekerasan terhadap anak, stop.